Intro Halo Soba GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota kelompok BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kasan, Rusia, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejauan tahan politik luar negeri bebas aktif Bukan berarti kami ikut kubu tertentu, melainkan kami berpartisipasi aktif di semua forum Kata Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat tanggal 26 Oktober tahun 2024 Sugiono mengatakan forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South BRICS juga dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerjasama di antara negara-negara berkembang Kami juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia, ujarnya Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South Kata politikus Partai Gerindra tersebut Sugiono juga menggunakan kesempatan di Kazan untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral utamanya Dengan menelur Rusia Sergei Lavrov sebagai tuan rumah, dan negara mitra sahabat lain Yakni Sekjen PLO Palestina, menelur RRT, India, Thailand, Menteri Ekonomi Malaysia dan Presiden New Development Bank Selain itu, Sugiono juga melakukan pembicaraan perkenalan via telepon dengan menelur Singapura dan Kamboja Usakov mengatakan perolehan status negara partner akan dibahas di dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober Selain Indonesia, negara-negara yang bakal menjadi partner yakni Al-Jazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!